Halo semua, welcome back to my channel Sebenernya aku lagi sibuk banget Mempersiapkan acara gathering seminar offline Di 6 kota Dan ini aku masih di Bali Besok aku mau pulang ke Jakarta Karena tanggal 19 November Hari minggu besok, kita udah berkumpul Bersama di Menara Mandiri Assembly Hall, oke Nah, karena aku lagi sibuk, sebenernya Aku gak ada waktu buat bikin video, makanya maaf Banget Udah berapa tahun Tapi boeng, bercanda Sorry-sorry, flashlightnya nyala Oke, lanjut Iya, tapi aku sempatkan hari ini bikin video Karena tiba-tiba aku dapet calling Di kepala harus menyampaikan pesan ini Untuk kamu, gara-gara tadi pagi Itu ada followers yang nge-tag aku di sebuah postingan Yang kayaknya ini penting banget Aku harus sampaikan ke teman-teman perempuan Jadi video ini khusus buat Teman-teman perempuan Yang cowok, skip dulu Oke, tapi sebelum kita mulai Ayo, gas, kamu udah tau belum nih Kalau aku lagi buka acara Pendaftaran gathering seminar offline Dan meditasi bersama Di 6 kota Medan Jakarta, Semarang, Surabaya Bali, dan Makassar Oke 19 November Jakarta 25 November Medan 2 Desember Makassar 9 Desember Semarang 16 Desember Surabaya Dan 22 Desember Bali Pokoknya acara ini bakal seru banget Karena persiapannya bener-bener mateng Dan kamu bakal ketemu sama teman-teman yang satu frekuensi Positif Kita bakal meditasi bersama juga Nah bedanya apa sih meditasi kita dengan yang lain? Mungkin kalau kamu pergi ke tempat lain Kamu hanya dikorek-korek aja masa lalunya Tanpa ditutup lagi Nah tapi kalau kamu pergi ke acara kita Nanti kita bukan untuk korek-korek masa lalu kamu Rasa sakit Tapi kita mau kamu untuk forgiveness Memaafkan masa lalu Dan visualisasi masa depan Oke anyway Kalau kamu mau baca informasi lebih lengkap Gimana cara daftar Topiknya apa aja Langsung klik linknya ada di bawah Sampai jumpa di kota kamu oke? Karena video ini khusus buat wanita Kalau kamu cowok dan mau share video ini ke adik Sahabat, saudara boleh banget ya Oke kita langsung aja mulai Aku bacain Bersantai-santai tidak mencari jodoh sampai usia 29 tahun Karena punya prinsip kalau jodoh pasti datang Sungguh ini suatu pemikiran yang sangat bodoh menurut saya Kalau kamu wanita dengan value tinggi Kayak Jessica Mila dan Sada Dewi Sih gak masalah nikah usia 30 tahun Tapi kalau kamu wanita dengan value yang biasa-biasa aja kayak saya Mending jangan deh Kalau mau dapet jodoh ya berusaha Bukan cuma nunggu doang Wanita dengan value biasa-biasa aja itu Semakin tua usianya Pilihannya semakin dikit Pria usia 30an Rata-rata jarang ada yang mau nikah sama wanita seusianya Pasti milih usia di bawahnya Begitulah pria usia 25an Jarang ada yang mau nikahin wanita di atas usianya Apalagi 30 tahun Kecuali wanita tersebut punya value tinggi Alhasil wanita usia 30an dengan value biasa-biasa aja kayak saya Pilihannya cuma menikah sama duda atau menikah sama pria seusianya yang value-nya di bawah dia Oke ini aku bacain komentarnya menarik banget aku bacain satu-satu Saya masuk 40 Value tinggi tetap gak mau banting harga sama cowok usia di bawah saya Simply karena saya sudah bahagia sama diri saya Gak semua orang yang berpasangan bisa bahagia Gak semua yang sendirian tidak bahagia Ini bener kok Ya berapapun usia kamu Aku sering ngomong ya di tiktok nih Jadi buat kalian yang udah follow tiktok aku Tresnani moonlight Gas langsung follow Berapapun usia kamu aku gak peduli Mau 30, 35, 40 I don't care Jangan kamu kelihatan desperate Jangan kamu menurunkan standar Jangan kamu banting harga kayak Ya udahlah di umur segini aku udah desperate Gak akan ada yang mau sama aku Paling cuma bisa lakunya sama duda Atau sama cowok-cowok yang low value Jangan kayak gitu mikir Oke? Terus ada lagi It's better to wait long than marry wrong Buat mbak-mbak yang masih single di usia 30an You deserve to be happy Salam dari saya yang baru ketemu jodoh di usia 38 tahun Terus menikah dan langsung punya baby Bener banget Oke? Jadi jangan kamu berpikir kayak Oh udah gak ada harapan nih buat aku Udah usia segini Jangan ya Ini balik lagi Ketika kamu praktek law of attraction Makanya ini penting banget Kalau kamu praktek manifest ya Law of attraction Adalah salah satunya kamu Praktek berprasangka baik sama Tuhan Dengan postingan si mbak-mbak tadi Aku gak tau ini yang nulis ya apa cowok ya Pokoknya postingan tadi ini kan Seolah-olah dia desperate dan kayak Yaudah lah aku meletapi nasib aja Aku pasrah apapun yang terjadi Dan kayak berprasangka buruk sama Tuhan gitu loh Tapi ketika kamu praktek lawa Kamu relax Kamu tetap berusaha take action Oke? Dan kamu berprasangka baik Kalau I believe I deserve to be happy Aku tau jodohku datang Dengan value yang tinggi Dan kamu punya mindset Value aku ada disini kok Dan aku percaya kalau Jodoh aku yang datang juga Valuenya ada disini Mungkin disini Nah kayak gitu Lanjut Mbak saya 39 dan belum menikah Terakhir saya pacaran 10 tahun Dan sangat toxic Saya cuma pekerja biasa-biasa aja Gak kaya-kaya banget Tapi saya tidak akan menukar kebahagiaan Dan kesehatan mental saya Dengan hanya atas nama menikah Oke? Kalau saya tidak bisa dapat sesuai standar saya Diri saya sendiri aja Yang akan membahagiakan Jadi bener Banyak orang di luar sana berpikir Kayak menikah tuh satu-satunya jalan Untuk kamu bahagia gitu loh Salah banget Justru Kamu harus bahagia dengan dirimu sendiri Baru kamu menikah Jangan kamu bergantung kayak Oke aku harus nikah Supaya aku happy Wah Itu permikiran yang salah ya Karena gini Makanya aku selalu bilang Ingat gak teman-teman subscriber lama Mana nih yang diduluin Apakah kita manifest uang Atau jodoh dulu Oke Nah aku selalu bilang sama kamu Just focus with yourself Bikin value kamu meningkat Oke Perbanyak uang Bekerja Manifest uang dulu aja Kenapa? Kalau kamu punya uang banyak Kamu punya tabungan Kamu bisa bangun rumah Kamu bisa nyalon Cantik-cantik Menipedi Rambut Merawat diri Beli makeup Beli skincare Kamu semakin cantik Glowing Oke Value kamu yang ada disini Jadi meningkat Itu The power of money Uang Kamu punya uang Kamu punya power Kamu punya uang Kamu bisa happy Kemana-mana Emang sih di luar sana Juga banyak yang bilang Kalau uang tuh tidak segalanya Tapi uang tuh segalanya loh Kamu gak punya uang Kamu gak bisa keluar happy-happy Kamu gak bisa makan Kamu gak bisa beli beras Pokoknya Selesaikan hidupmu dulu Kamu masih ada trauma Healing dulu Kamu masih ada dendam Sama orang tua Maafkan dulu Kamu masih ada masalah hidup Segala macam Selesaikan dulu Kalau kamu udah healing Udah relax Udah punya banyak duit Baru kamu bisa mikirin jodoh Dan gak usah dikejar juga Karena jodoh akan datang Divine timing Di waktu yang tepat Ketika Tuhan tahu Kamu sudah siap Karena gini Banyak cewek tuh berpikir Iya kak Tapi aku udah siap kok Buat married Aku udah punya tabungan Kerjaanku udah settle Aku juga udah belajar loa Udah memperbaiki diri Tapi kenapa jodoh belum datang ya Kita gak ada yang tahu kenapa Karena everything is connected Hanya Tuhan yang tahu Oke Mungkin menurut kamu Kamu udah siap Tapi menurut Tuhan Kamu belum siap Dan kita gak tahu alasannya Nanti Ketika kamu udah ketemu jodoh Mungkin satu tahun lagi Dua tahun lagi Kamu akan nengok ke belakang Oh ini tuh alasannya Kenapa dulu aku belum nikah Ada cowok ya Dia komen gini Cowok usia 25 tahun lebih Cenderung menyukai cewek Yang lebih tua dari usianya Sedangkan cowok usia 30 tahun lebih Cenderung mencari cewek Yang usianya jauh lebih muda Gak menenggenelak Gak generak Oke terus ada yang ngebales kayak gini That's why Cewek-cewek high value Usia 30-an ke atas Males sama cowok lokal Soalnya pemikirannya sempit Terus ada yang komen nih Bawah-bawahnya gini Setuju cuma di Indonesia aja yang begitu Bener Cenderung Asia Tenggara sih Soalnya kalau Asia Timur Udah pada sibuk karir ceweknya Jadi nikah umur 30 tahun tuh Terhitung cepat disana Gak cuma di Indonesia Tapi Asia semuanya Teman-teman yang di luar negeri Juga share kayak gini soalnya Nah ini bener ya guys Berdasarkan pengalaman nyata Rata-rata cowok dari Asia Tenggara Itu memiliki mindset seperti itu Oke makanya kalau saranku pribadi Mending kamu merantau deh Jangan kamu meratapi nasib Gitu loh Kamu coba keluar negeri Atau memperluas pergaulan Kalau kamu berpikir Di lingkungan kamu Cowok-cowok udah pada merit semua Jangan kamu nurunin standar Cari yang low value Yang gak punya duit Mau kondo Yang gak punya kerjaan Pengangguran Cowok-cowok yang gak modal Yaudah deh aku merit aja Yang penting aku Punya pasangan Gak apa-apa deh Gitu Jangan kamu kayak gitu Oke Coba deh misalnya kamu keluar negeri Karena pengalaman ku pribadi kemarin Waktu di Dubai sama Turki Banyak kok Cowok-cowok di usia 30 Ke atas yang masih High value man Mereka juga fokus dengan karir Dan mereka mencari wanita Yang juga dewasa Dan high value woman Jadi ibaratnya percuma juga Kalau mereka mencari wanita yang Masih muda gitu ya Usia 20an Tapi desperate Pengen nyempet-nyempetin nikah Oke Terus low value woman Oke sekarang aku tanya ke kamu gini deh Misalnya kamu kenal cowok ya Dari luar negeri Misal contoh aja nih Let's say namanya siapa Alex Oke Nah si Alex deket sama dua cewek Yang satu Cewek A Ini umur 25 tahun Oke Cewek B Umurnya 33 tahun Oke Si cewek A yang umur 25 tahun Dia tuh tipikal yang desperate Low value Gak ada kerjaan Nontang lantung Ngomongin orang Iri dengki Nangis terus Galau terus Dan ngeburu-buruin Alex Untuk cepet-cepet dinikahin Kayak aku gak mau tau Pokoknya kamu harus nikahin aku Gitu kan Cewek yang kedua Si B Usia 33 tahun Dia high value woman Dia juga fokus ke hidupnya Dia punya karir yang settle Dia punya tabungan Dia relax Dia gak desperate Dia gak nelfonin setiap jam Kamu lagi dimana Sama siapa Laporan sama aku Dia relax aja Kalo si Alex gak hubungin Dia juga santai Dia gak negative thinking Dia gak nuduh-nuduh Kamu lagi sama cewek lain ya Coba deh Sekarang aku tanya sama kamu Secara logika aja Mana cewek yang bakal Alex Pilih Apakah cewek yang muda tadi Yang usia 25 tahun Tapi Rempong Nanya-nanya Terus kamu lagi dimana Sama siapa Laporan Kamu lagi sama cewek lain ya Dan buru-buruin Alex nikah Atau Alex memilih cewek kedua Si B Yang usia 33 tahun Tapi relax High value woman Dewasa Punya pekerjaan yang settle Punya tabungan Oke Terus bisa Keibuan Mengayomi Mana yang dipilih Pasti Alex akan memilih Cewek yang kedua Usia 33 tahun Jadi disini Aku mau ngasih Pandangan ke kamu Kalau Kamu yang usia berapapun Jangan pernah insecure Jangan kamu pernah berpikir Udahlah aku bakal kalah Sama wanita lainnya Yang masih muda Belum tentu yang wanita muda ini High value Belum tentu dia Relax kayak kamu Belum tentu dia bisa masak Belum tentu dia bisa mengayomi Ibaratnya kayak kamu Gitu ya Itulah pentingnya Kamu belajar low-al Low polarity Seperti yang ada di konten-kontenku semua Itu Bukan hanya kamu belajar jadi relax Meditasi Berpositif thinking Manifest yang bagus-bagus Tapi juga bikin kamu Jadi high value woman Gitu loh Lanjut Aku nikah umur 37 Suami 40 Kita sama-sama single Dan sama-sama sudah selesai Dengan masa lalu kita Jadi Buat cewek-cewek Di atas 30 tahun Jangan berkecil hati Allah sudah mengatur Takdir kita sebagai hambanya Betul Memang semua ada divine timing Yang seperti aku bilang Di awal tadi ya Jadi kamu gak usah buru-buru Gak usah buru-buru Di sini juga bukan maksud aku Kayak kamu diem aja Meratapi nasib Oke Tapi kamu juga take action Gitu loh Jadi si postingan yang awal Tadi aku bilang ini Menandakan si orang tersebut Insecure banget Sampai mau banting harga Dia juga keliatan desperate banget Karena Dia bilang kayak wanita Dengan value Biasa-biasa aja Seperti saya Ya makanya naikin value dong Jangan malas Belajar hal baru Belajar Bahasa Inggris kek Belajar teknik marketing kek Teknik masak Teknik apapun lah Yang kamu suka Supaya yang ke-attract sama kamu Juga cowok-cowok high value Gitu loh Ingat ya Kalau kata hukum alam loa You attract what you are Kalau kamu ada di angka 50 Ya kamu akan attract cowok-cowok Yang ada di angka segitu Misalnya kamu mau memancing ikan Mahal Oke Salmon Kan gak mungkin Kamu mau memancing ikan salmon Dengan Umpan Disamain dengan ikan lele Kan beda Gitu loh Oke Kalau kamu mau memancing ikan yang besar Ya Umpan kamu juga harus Bagus Besar Gitu Coba deh kamu keluar dari kandang Jangan meratapi nasib di rumah Aja di kamar Depresi Pengen cepat-cepat nikah Oke Sama siapa aja deh Yang penting aku dapat pasangan Kamu loh Coba merantau Kalau kamu merasa di lingkungan sekitar Udah pada married Ya kamu keluar dari situ Entah keluar negeri kayak keluar kota Kejar mimpi kamu Gitu loh Ketemu sama banyak orang berkualitas Ketemu sama klien baru Pokoknya jangan cuma di kamar Usia aku udah 35 Cok-cok seusia aku Gak akan ada yang mau sama aku Dia pasti carinya wanita muda Usia 20 Ya udahlah Aku cari duda aja Aku cari cok-cok low value aja deh Gak apa-apa Lanjut Daripada cuma mengasihani diri Ya lakukan sesuatu buat diri sendiri Bahagia Bukan menggantungkan diri Dan menaruh nilai pada jodoh Kalau emang biasa-biasa aja Di kehidupanmu ya Cari cara untuk berdamai Legend ngapain sih Naruh price tag buat diri kamu Naruh harga value Perempuan kan bukan barang Oke Lanjut Di luar negeri 30 tahun itu masih muda I don't know Kalau di Indonesia Umur 30 Selalu dianggap Kayak udah tua banget Umur 30an Kalau cowok lokal Gak ada yang mau Karena dikira Udah usia tua Ya banting setir Cari bule aja Yang lebih gak matok Umur cewek Ada lagi Mbaknya insecure Dan memandang pernikahan Sebagai tujuan hidup Dia gak yakin Dengan pilihan hidupnya sendiri Nah ini aku setuju banget Jangan pernah kamu berpikir Kalau pernikahan itu adalah Goals utama dalam hidupmu Oke Misalnya kamu kuliah nih Jangan kamu kayak Oke aku harus married Itu goals Terakhir aku Cita-cita gitu ya Itu average woman Oke Average woman 90% wanita di Indonesia Itu berpikir demikian Aku mau Kamu yang subscribe Youtube aku You are not average Kamu bukan wanita Pada umumnya You are special Oke Makanya disini Aku mau kasih tau kamu Kalau kamu tuh Harus punya goals Dalam hidupmu Itulah pentingnya Kamu praktik lo Bukan hanya Kamu berpikir positif Tapi juga Kamu tau Mau ngapain dalam hidup ini Kamu punya goals Oke Aku mau manifest Bikin villa Di Bali Beli tanah Tapi gimana cara Aku bisa beli tanah Uang aku aja Tabungannya belum cukup Berarti aku harus Manifest uang Oke Gimana cara Manifest uang ya Berarti aku harus Kerja lebih nih Buka freelance Belajar lagi Atau harus capai target Di bulan ini Gitu loh Jadi kamu ada Sat-sat-sat-sat Ada goals dalam hidupmu Bukan hanya kayak Oke Habis kuliah Aku mau married Ya sebenernya itu gak apa-apa juga sih Tapi itu average woman Oke Ibar kata memang Kan orang ada divine timingnya Adanya nikahnya lama Adanya nikahnya cepat Tapi juga kita tidak menyalahkan Buat teman-teman yang menikah cepat Mereka juga banyak yang happy Tapi juga banyak yang nikah muda Di usia 25 Eh 28 tahunnya cerai Jadi juga banyak Jadi Saranku disini Jangan kamu menaruh Sebuah nama pernikahan itu Hanya untuk goals Utama dalam hidupmu Supaya kamu happy Orang yang bisa membuat happy Itu ya kamu Diri kamu sendiri Kamu gak bisa minta tolong Sama siapapun Oke Sama orang tua Sama suami Hanya kamu Ini badan kamu Oke Ini badan kamu Hanya kamu yang bisa membuat dirimu happy Ini badanmu Ini tanganmu Ini kaki Kamu mau melangkah kemana Bikin diri kamu happy Maaf Ini pemikiran yang bisa menurunkan rasa percaya diri Justru Kalau merasa value-nya biasa Ya teruslah upgrade Menaikan kapasitas diri Ah bener nih Makin perbaiki iman Akhlak ilmu Dekati sang pencipta Yakin 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 Saya nikah umur 30 lebih Gak jodoh sama orang Indonesia Ternyata banyak lamaran dari lelaki luar negeri Dan Alhamdulillah Tak aruf Baru menikah dengan lelaki Rusia Diterima beasiswa S2 disana Masya Allah Jodoh pasti bertemu Teruslah berikhtiar jemput jodoh dengan cara yang baik Tak perlu harus pacaran Ini bener Jika kita meninggalkan sesuatu karena Allah Insya Allah Pun Akan memberikan ganti yang lebih baik nanti Semoga bermanfaat Wah ini ibunya menginspirasi banget Coba kita buka nih ya Oh iya betul Kita buka Instagramnya nih Kita kepo Oke guys jadi aku gak bisa bacain komentar satu-satu Tapi disini Aku balik lagi bilang Kalau Jangan pernah menurunkan standar Banting harga kamu Dan desperate Kayak udah gak ada yang mau lagi sama aku kak Pokoknya balik lagi ya Kalau misalnya memang Kamu merasa di lingkungan Udah Susah cari cowok yang high value dan single Ini adalah pertanda Kamu harus Pergi ke suatu tempat lain Kamu harus keluar dari kandang Itu yang aku lakukan Aku tinggal di Bekasi sama mama Oke Di Bekasi cowok-cowok seumuran aku Yang udah 30 plus juga Gak ada yang single Kalaupun ada ya orang-orang low value Maaf nih Atau yang kesehatan mentalnya bermasalah gitu Atau duda Itu bener banget That's why aku merantau Awalnya dulu ke Bali Terus sekarang aku merantau ke Dubai Ke Turki Sebenernya number one bukan untuk cari jodoh Tapi untuk diriku sendiri Upgrade value Cari pengalaman Untuk karir Dapat teman-teman baru dari around the world Jadi kita juga belajar Seperti itu teman-teman Jadi kamu jangan desperate ya Terus kalau ada cowok yang ngedeketin kamu Juga kamu jangan terlalu kayak buru-buruin Niat kamu apa sama aku Aku lagi cari suami Kalau kamu cuma pengen main-main Aku gak mau buang-buang waktu Ya jangan kamu ngomong kayak gitu Di awal-awal hubungan Yang ada dia takut Yang ada kamu sama kayak Average woman pada umumnya Jadi kalaupun misalnya kamu PDKT sama cowok ya Di 3 bulan pertama udah enjoy the moment Pergi seneng-seneng Happy-happy Keluar Jangan cuma kayak makan Ngedate Itu membosankan Pokoknya cowok itu baper dengan cewek Ketika mereka melakukan aktivitas yang menyenangkan Kalau kamu mau belajar lebih banyak Tentang ini semua Bisa download e-book aku yang judulnya Law of Polarity Feminine Masculine Energy Dan e-book aku yang kedua judulnya Are You Being Too Nice? Apakah kamu terlalu baik? Itu ngomongin tentang Dark Feminine Energy Supaya kamu gak kayak wanita pada umumnya Gimana cara download e-booknya Langsung klik link yang ada di bawah Oke Gas teman-teman Sampai berjumpa di acara Gathering Seminar Offline Nanti aku juga bakal bahas tentang Feminine Masculine Energy Cewek cowok boleh ikutan Berapapun usia kamu Oke sampai jumpa Langsung daftar di bawah Gak mau tau